Pengelolaan pupuk dengan cara vertigasi Sebelum lanjut ke video, klik tombol subscribe untuk mendapatkan update video lainnya. Tanaman membutuhkan pupuk dengan dosis yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Begitupun tanaman juga membutuhkan air yang mencukupi untuk pertumbuhannya. Keduanya harus dikelola dengan baik, karena apabila tidak, maka bukannya manfaat yang didapatkan, tetapi malah menjadikan masalah, dan pada akhirnya menyebabkan gagal panen. Ada salah satu alternatif cara untuk mengelola pemupukan dan pengairan, yaitu vertigasi. Vertigasi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu fertilizer atau pemupukan, dan irrigation atau pengairan. Pengertian vertigasi adalah, air dan pupuk diberikan secara bersamaan sebagai larutan hara. Jumlah air dan hara akan selalu berubah sesuai dengan umur dan pertumbuhan tanaman. Kebutuhan tanaman terhadap hara terus meningkat sejak persemayan sampai tanaman menghasilkan. Kelebihan vertigasi diantaranya 1. Nutrien lengkap dapat dikontrol 2. Menjamin kebersihan dan menghindari penyakit 3. Mengatasi masalah tanah 4. Meningkatkan hasil produksi 5. Masalah rumput sangat rendah 6. Kualitas hasil yang lebih baik 7. Penggunaan pupuk yang efisien Kelemahan vertigasi diantaranya 1. Modal awal yang tentunya agak tinggi 2. Pengetahuan yang mendalam perihal tanaman yang dibudidayakan 3. Manajemen lahan yang berkelanjutan 4. Kerusakan sistem atau instalasi yang membawa kerugian Vertigasi ini biasanya dilakukan dengan cara 1. Vertigasi tetes Larutan yang telah dibuat dialirkan melalui selang menuju tanaman 2. Vertigasi kapiler atau wik atau sumbuk Larutan yang telah dibuat dialirkan dan diserap oleh tanaman dengan sistem kapiler melalui wik atau sumbuk Dengan vertigasi tersebut diharapkan penyerapan pupuk dan penggunaan air yang tepat dapat menghasilkan tanaman berkualitas tinggi dan tentunya hasil panen yang melimpah Semoga informasinya bermanfaat selamat menikmati sekarang